Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Tadi Udah di angka 2 Nolnya beres Ini ada banyak sampah teman-teman ya Bangsa bakal coba bersihin dulu Wah banyak banget sampahnya Wah banyak banget sampahnya guys Gua bersihin dulu ya semuanya ya Supaya rapi dan nyaman untuk dilihat Banyak coral disini ya Oke tempat sampahnya dimana ya Kita ambil dulu Oh itu dia tempat sampahnya Kita lempar teman-teman ya Wuhuu Asik 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 Let's go boys Kita bakal buang sampahnya nanti Nah kita bisa naik ke atas Kita diminta untuk Gua coba liat ya Liat mail teman-teman ya Ini mailnya sama seperti tadi ya Delivery datang dan segala macam Gak gitu penting Sampahnya kita buang dulu teman-teman Diar gak beratakan tempat kita ini Ini banyak banget ya Kotoran ya kita bersihin dulu Biar nyaman liatnya Dapat achievement pastinya Kita buang dulu teman-teman Buang dulu Buang lagi oke Semuanya beres Kita diminta untuk membuka station kita Oke Bang J bakal coba buka station kita Harusnya bisa dari komputer juga sih teman-teman Tapi kita bakal coba buka dari depan ya Kita liat ada tombolnya disini harusnya Oh disitu jauh banget guys Harusnya dari komputer bisa sih Kita ke komputer Ke bagian manajemen Nah kita bakal mulai buka gas station kita teman-teman Beres deh Mulai sekarang bakal mulai ada pelanggan yang datang Nah misi kita menunggu pelanggan datang Dan mengisi bahan bakarnya Dia bilang ketika Kapalnya datang jangan lupa Ngambil gas pumpnya dan isi Nah ini penuh guys ya Wah penuh guys Stok sampah kita Bang J bisa menghubungi orang sih Buat ngisi bahan bakar Eh ngisi bahan bakar Untuk bersihin ya teman-teman Kita ke bagian service Garbage collection Tolong bersihkan Tempat sampahku Nah udah ada Kapal yang datang Mengisi bahan bakar teman-teman Wih asik Mana? Eh gak ada Mana kapalnya? Masih jaman 6 pagi sih teman-teman Jadi belum ada kapal yang datang Oke itu ada Mobil tol sampah yang datang malahan Oke kita bakal bersih-bersih dulu ya Bersih-bersih dulu Biar semuanya aman Pelangganya juga nyaman Ya Uang kita sangat terbatas Sekarang di angka 850 dolar Nanti kalau kita punya uang berlebih Kita bakal mulai rekrut karyawan teman-teman ya Oke udah mulai ada yang datang teman-teman Asik Mantap gak tuh Pelanggan pertama kita di serial GASI SIMULATOR TITLE DIFF Wave TITLE DIFF Kita bakal masukin disini Wih Teringat gue ya Kita sampai titik itu guys ya TIKKOK Waisih Dapat tips 4 dolar Let's go Kita udah senerap soal lagi Nah kita diminta untuk membeli parking lot sekarang Baiklah Ini mobil Dia bakal ngurus diri ya Nah aja bakal beli parking lot ke bagian Feature ya Oh kita sekarang bisa beli lahan parkir ya teman-teman Gratis yang pertama Let's go Kalau kita ada penjalan parkir Dagangan kita bisa mulai laku nih Oke kita bisa Eh belum bisa buka fitur yang lain ya teman-teman Sekarang kita diminta untuk menyelesaikan challenge Untuk membuka fitur lain teman-teman Oke ini kenapa masih disini ya Ini udah bersih belum bapak Oh lagi dibersihin Terima kasih bapak ya Sudah bantu bersih-bersih Nice Kita diminta untuk melayani Ini 5 pelanggan yang ngisi bahan bakar Dan 5 pelanggan yang beli barang teman-teman Baiklah kita bakal buang sampah dulu disini ya Ini sampahnya kecil-kecil kita ambil-ambilin ya kan Oh ikannya juga bisa dimasukin tong sampah guys Kalau memang udah gak berguna Ah Oke oke paham paham Menarik menarik ya Nah ada pelanggan lagi yang datang disini Sepertinya Bang Aji bakal merekrut karyawan sih Sebentar lagi teman-teman Kalau kita udah mulai gak bisa nge-handle ya Kita bakal letakin Ini adalah pelanggan kedua kita Wish Langsung pesannya banyak Sedap Cepet sih uangnya Karena kita beli bahan bakarnya dengan harga yang relatif murah teman-teman Tapi sayangnya belum ada pelanggan yang belanja di dalam toko kita Oh karena Bang Aji belum letakin produk guys Kita letakin produk dulu ya Nah produk yang kita beli kita bisa letakin disini teman-teman Jadi ketika kita letakin Gudang kita bakal kosong Kita bisa pesen lagi nanti di gudang kita Oke masuk akal Eh silahkan masuk pak Ayo belanja disini Mantap Nostalgia gue sama musiknya teman-teman Kita bakal bersih-bersih ya Supaya pelanggannya gak komplain ya Bersih-bersih dulu Oh ada kotak Oke kalau ada kotak-kotak ini Mengganggu pergerakan dari si NPC teman-teman Dia cuma numpang lewat Kurang asem Gue kira mau ngapain Nah kita bakal buang ya Ini masih kotor banget semua ya teman-teman Mungkin nanti bakal jadi rapi ya Ayo Pak Pol Belanja Pak Pol Nah sekarang kita udah mulai kedatangan banyak pelanggan teman-teman Nah kita diminta untuk melayani 5 pelanggan doang Kita bakal start Ada 4 produk disini Oh dia beli makanan Beli cemilan Beli cemilan Beli cemilan Beli cemilan Beli cemilan Terima kasih Pak Pol Nice Nice Ada pelanggan lain ya Wah gue mulai harus sewa Jasa orang nih teman-teman Oke Kayaknya Yang supermarket gue yang handle Yang disini Karyawannya handle Dua-dua sama Sama ngasilin tips sih Oke kita isi lagi teman-teman ya Oke Let's go Udah diangkat seribu dolar lagi ya Oke Gue masih berusaha untuk menyelesaikan misinya Setelah kita menyelesaikan misi Baru kita coba mikirin yang lain ya Gue liat dulu teman-teman ya Ada hal lain yang bisa kita buka gak nih Kita ke bagian mail Udah semua Manajemen Kita bisa memanage ya Kita bisa matiin parking spot Supaya gak ada pelanggan yang dateng Atau matiin Dispensernya disini Supaya gak ada pelanggan yang dateng di Laut gitu kan Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita Upgrade Kita bisa upgrade teman-teman nantinya ya Kalau kita udah naik level Kita coba upgrade gas station ke level 2 ya Cuma 100 dolar Kita harus menyelesaikan misi dulu Baru bisa membuka ini Supaya kita bisa merekrut karyawan teman-teman Employee trailer Tool baru juga belum bisa kita kembali Oh nanti kalau kita bisa buka Pick lock Atau lock pick Kita bisa Mendapatkan Uang tambahan Ada orang Kak gue denger ada suara mobil Ada dateng Kita lain dulu ya Sebentar Habis itu kita lain lagi Fitur apa yang ada disini Kita langsung Keko Aduh kelebihan dikit ya Terima kasih Gak dikasih tips dong Pelit banget papanya Gak apa-apa Uang kita 1046 dolar Belum ada pelanggan lagi Kita ke bagian fitur ya Nah shelf Kita belum naik level Jadi kita cuma bisa Ngisi dua shelf ini teman-teman Dekorasi Nanti kita bisa nambahin Landmark dan moveable teman-teman Wah keren banget nih Oke landmark nih Yang penting nih Kita ke bagian landmark Wah Kita bisa nambahin bangunan gini teman-teman Ritual altar Marae Gorilla atamai Oke ini kayaknya Ala-ala Hawaiian gitu ya Keren 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 Nanti kita bakal coba bikin ya guys Kalau udah punya duit Kemudian kita ke delivery Sama seperti tadi Employee Kita belum bisa teman-teman ya Kita harus punya House Kita harus Upgrade gas station kita dulu Service Nanti kita bisa gunakan Pinjaman teman-teman Dan statistik Kita bisa ngeliat Keuntungan kita dalam Harian teman-teman Wah keren Ini pengeluaran kita Hari ini Ini penghasilan kita Oke ada pelanggan Kita bakal langsung layani aja ya Satu Dua Tiga Empat Lima Terima kasih Terima kasih Kamu Ayo sini saya layani Kok agak gimana gitu ya Ayo saya layani gitu kan Cuma satu barang doang Terima kasih om Nah hanya sisa Melayani satu Pelanggan di Area Pombensin Dan di area Kasir Nice Baiklah semua Sesuai dengan planning Dan berjalan dengan Sangat baik Sejauh ini ya Gak ada masalah Gue liat lagi Ada fitur lain Statistik ini penting ya Guys ya Untuk ngeliat Gimana keuntungan kita Siap harinya Oke Nah oh Costnya juga keliatan ya Dan penghasilannya Dari mana juga keliatan Ini menarik sih Tapi ini gimana Cara backnya ya Detail Specific Oh general Detail General Oh gini General ketak revenue Penghasilan utama kita Banyaknya dari gas Temen-temen ya Produk itu hanya kecil Tips juga Lumayan lah ya Jadi kita harus fokus Ke gas dulu Kalau begitu Karena Uang kita paling banyak Dapatnya dari gas station kita Bukan dari toko Kalau dulu kan Dari toko banyak ya Duitnya Kita butuh satu pelanggan lagi Di area boot Udah beres kah? Satu lagi ya Itu datang satu temen-temen Akhirnya beres Kita liat ya Semoga kita bisa segera Update gas station Bang Aji mau Merekrut pelanggan Eh pelanggan Karyawan Oke Nice-nice Cek loh Lumayan Task complete Disini kita diminta untuk Membuka Pompensin untuk di darat Nah ini bagus nih Kita ada dua penghasilan Dari fuel sekarang Bang Aji bakal langsung aja ya Kita ke bagian Upgrade Kita upgrade dulu Pompensin kita Supaya bisa punya Toilet New shelf Scuba diving Temen-temen Wow Employee trailer Ini penting banget Bang Aji bakal langsung aja Upgrade Let's go Kita bisa punya Pompensin di darat juga Baiklah Ini sangat menarik sih Cucu mancunya jadi Senang juga temen-temen ya Terima kasih Katanya kan Kita layanin dulu Si pelanggan ini Oke Kita layanin dulu ya Kemudian Bang Aji bakal Langsung aja Ke bagian fitur Kita ke other Ini parking ya Ini parking ya Fuel dispenser guys Kita bisa nambahin Tempat pengisian Bahan bakar sebesar 250 dolar Gak apa-apa Ini bakal ningkatin Penghasilan kita Secara signifikan Oke sekarang kita punya Dua fuel dispenser ya Di darat dan di laut Baiklah Sepertinya gue bakal Mulai merekrut Karyawan nih temen-temen Udah mulai susah Ngehandlenya ya Khusus untuk Ini aja sih Isi bahan bakar Nanti lah Kalau kita udah punya Dua ribu dolar ya Sekarang kita punya Misi baru Ada lima misi barunya Kita diminta untuk Melayani Sepuluh Pelanggan yang ada di laut Sepuluh Mobil Sepuluh customer Yang ada di toko Kemudian Scuba equipment rental Kita ada bisnis baru temen-temen Scuba dan toilet Oke Bang Aji bakal coba lihat ya Upgrade Nah ini dia temen-temen Kita bisa bangun toilet juga 100 dolar Warehouse bisa kita Upgrade juga nanti Gue bakal upgrade Toilet dulu Sepertinya temen-temen ya Ini bakal ngasih duit gak ya Coba ya Let's go Sekarang kita punya Toilet juga temen-temen Tapi gue masih Ngerjain sendiri sih Ini semua Oke ada pelanggan lagi Disini Gue pengen lihat dulu ya Toilet kita Bentunya seperti apa Nice Nice Oh ini ada pelanggan guys Asik nih Asik nih Udah mulai banyak nih pelanggan kita nih Kita dapat uang dari berbagai Ini ya Cara ya Nah ini toiletnya temen-temen Sekarang kita punya toilet Bisa buat para pelanggan ya Yang mau buang air Mau ngapain Disini terserah lah ya Selamat tidak melanggar Aturan Ada pelanggan juga yang Di bottom temen Wow Ini mah kita masih bola balik Bola balik nih Kalau kita gak Punya karyawan Oke Kita bakal langsung aja Keko Oke nice 836 dolar Oke Kita bakal coba Nambah fasilitas baru kali ya Scuba equipment rental Temen-temen Kita bakal Merental Alat-alat Untuk Menyelam Wah Banyak banget fiturnya guys Kita bisa ke bagian upgrade Untuk scuba diving Kita harus punya Scuba diving equipment ya Kita bisa beli gak ya Kita ke bagian Siap dulu Gak ada tuh Apa gue harus upgrade dulu guys ya Kita coba ya Upgrade scuba diving ini temen-temen Supaya kita bisa punya Penghasilan tambahan Oh Kita punya tempat untuk Jasa rental scuba Oke Wah Jadi banyak banget yang harus kita handle Temen-temen Nah kita diminta Untuk membeli Alat scuba Atau surfing Menggunakan PC Kemudian tambahkan Mereka Kesana Oh mereka Bayar setiap detik Equipment rental Tapi seiring berjalannya Waktu Dia juga bakal Makin Memburuk kualitasnya Baiklah Menarik temen-temen Menarik Menarik Bang Aja punya alat scuba Kita bisa beli alat scuba Bang Aja bakal beli Berapa ya 5 dulu ya temen-temen Kita bakal beli 5 alat scuba Kemudian Bang Aja bakal sekalian beli Yang lain deh Kita tambahin produk yang lain disini Yang masih harganya murah Gue bakal tambahin Kita lihat ya temen-temen ya Gudang kita ada Space gak Kalau gak ada space Jangan Oke Udah habis ya spacenya ya temen-temen ya 150 per 200 Kita bayar aja Uang kita set 300 Ada customer Di tempat scuba Tapi scuba gue belum ada Jadi kita biarin dulu aja temen-temen ya Wah Repot ini Terima kasih Terima kasih Pelanggan kita sangat banyak temen-temen Dari berbagai penjuru dunia Ada yang mau rental scuba Tapi gue belum Punya produknya Harap bersabar ya om Oke Good Sabar ya Ini udah datang scuba kita temen-temen Fuel status is slow Kita harus ngisi bahan bakar juga temen-temen Wow Ini gak main-main sih game ya Kita bakal ngisi bahan bakar Delivery Fuel supply Kita bakal pesen 200 liter aja Seperti tadi ya Oke Itu untuk bahan bakar Ini untuk produk scuba Oke Gue Nunggu bersamaan aja guys ya Wah ini repot temen-temen Bener-bener Kita itu disuruh multitasking ya Sedangkan Bang AJ itu Paling gak bisa multitasking Makin tua makin gak bisa multitasking Gue temen-temen ya Cowok itu Kurang ahli dalam multitasking Biasanya temen-temen Cewek itu lebih jago multitasking Itu udah rahasia umum sih Kenapa? Karena Perempuan itu memang Seorang ibu ya Diharuskan bisa multitasking Ya itu secara insting dari dulu kali Dan pria itu lebih fokus Ke satu hal Gak semua sih ya Secara general aja gitu ya Nah Fuel kita Kita sekalian Urus dulu Setelah itu kita bakal ambil Perlengkapan scuba kita Ketempat rental scuba Supaya Penghasilan kita makin besar temen-temen Ini masih hari pertama Tapi bisnis kita udah Berkembang sangat pesat Ayo om cepet om Aduh banyak pelanggan Gue nungguin nih Uang kita terbatas guys Cuma 150 dolar Gue belum bisa berbuat banyak disini Oke kita buka ya Udah om Waduh orang pada nungguin nih Oke udah ya temen-temen ya Kita langsung aja Fuelnya udah diisi Kita bakal langsung aja Melayani pelanggan yang ada disini dulu Temen-temen Bapak arah bersabar ya Bapak ya Kita layani dulu temen-temen Beres ya Kita bisa Ke bagian darat Setelah itu kita ke area scuba Tumpen toko gue sepi Oke baiklah Kita bakal langsung aja Melayani pelanggan disini Mantap Oke kita ke area scuba Untuk meletakkan Barang-barang kita Ada ngantri temen-temen Ngantri panjang nih Gimana nih caranya nih Kita coba lihat ya Ada barang Scuba gak ya Caranya cari box shelfnya Ini kah Oh di box shelf guys Nah kita meletakkan Oh masih malempat guys Add to box shelf Nah Jadi ada Oh cuman boleh satu orang ya Temen-temen ya In use Oh jadi ada satu alat kita Lagi digunakan temen-temen Oh gitu Mereka harus ngantri temen-temen ya Ini adalah Durability dari Alat scubanya temen-temen Current threshold 50% Oke gue liat dulu ya Oh Kalau alatnya itu Durabilitynya 50% Kebungkinan orang meninggal 20% guys Jangan sampai ada yang meninggal ya Jadi setiap durabilitynya Turun ke 50% Dia bakal ganti Dengan alat baru Gitu temen-temen Paham ya Oke Jadi kita liat aja deh Berapa penghasilannya Udah ada satu orang yang Menggunakan rental kita Uang kita diangkat 270 dolar Wah Ini bakal jadi Pekerjaan Berat buat kita ya Pelan-pelan deh Pelan-pelan Kita namanya usaha ya Awal-awal memang agak sulit Tapi gak apa-apa Pelan-pelan kita naikin Nice Nice Buang kita diangkat 350 dolar Sampai kita mulai penuh Sampai dimana Sampai di dalam ya Kita ambil Kita angkat ya Kita masukin ke sini Oke Kita layanin dulu deh Kayaknya yang harusnya Ada pekerja itu Di area Dalam sana sih Kita liat ya temen-temen ya Untuk merekrut Satu orang karyawan Kita butuh berapa duit Kita butuh yang namanya Coba ya Employee Houses ya Housesnya Satu empat ratus dolar Temen-temen Kita bisa Merekrut satu karyawan Bentar lagi Tapi model kita bakal habis nih Kita bersih-bersih dulu ya Sabar-sabar Kita tadi beli barang Kita bisa nambahin stoknya disini Place all Place all Oke penuh ya temen-temen ya Ternyata penjualan kita Kurang laku ya temen-temen ya Kalau gue perhatiin Penjualan barang kita itu Nggak gitu Gede Dibandingkan Usaha pembesin kita Kita bisa atur harga nggak sih Ada yang meninggal temen-temen Oh my god temen-temen Ada customer kita yang meninggal Karena Tenggelam Padahal alat gue masih baru Itu orang emang nggak bisa diving ya Ngapain loh Gue nggak tahu apa yang Terjadi Kalau Ada yang meninggal Di area scuba Oh Kalau ada yang meninggal Kemarahan cucu Mancunya meningkat temen-temen Jangan sampai ada yang meninggal Ngakak temen-temen Paling gue udah kasih alat yang baru loh Masih aja Namanya resiko ya temen-temen Apes Ya kayak gitulah Oke Uang kita udah diangkat 500 dolar Oh Oke Bang Aji kayaknya bakal rekrut karyawan sih disini Gue butuh karyawan satu sih guys Kita langsung aja rekrut karyawan Kita ke bagian employee Kita bakal ke bagian houses Kita bayar satu house Yes Sekarang kita punya satu tempat tinggal Karyawan Nah Beban kerja kita bakal menurun signifikan nih Karyawan ini digaji Per jam ya Skillnya sama relatif Temen-temen Satunya ini adalah John namanya Satunya lagi Maci Temen-temen ya Secara kualitas sih sama temen-temen ya Tapi kalian bisa liat Celery yang kanan ini Maci lebih murah temen-temen Kita bakal hire aja dia Ya kita hire Kita punya satu Karyawan sekarang Namanya Maci Dia lagi resting ya Primary jobnya kita kasih ke Fuel boat Temen-temen Supaya dia isi bahan bakar ya Temen-temen ya Dia kerjanya siang Oh sekarang kita bisa atur ya temen-temen Kerja siang atau malam Kita bisa atur berapa shift gitu Berarti karyawannya tuh sekarang Gak bisa kerja 24 jam temen-temen Kayak mana ini Kita harus merekrut Begitu banyak karyawan kah Bentar guys Gue coba dulu ya Siapa tau dia bisa direkrut Untuk bekerja selama 24 jam Dia sekarang masih istirahat Kita coba lagi ya Kayak employee temen-temen ya Kita bakal Sken dari jobnya Fuel car ya Kerjanya gak bisa Day and night ya Kita kasih kerja day aja deh Kalau kerja day itu Lebih banyak pelanggannya temen-temen Dia masih resting disini Info Berarti karyawan itu Begarnya gak bisa 24 jam temen-temen Waduh gak kayak dulu ya Kayaknya premium baru bisa 24 jam temen-temen Yaudah gak apa-apa Dia kerjanya mulai jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Lalu sementara gue kerja dulu Toh kalau dia gak kerja Juga gak digaji temen-temen Ya jadi kalau karyawannya gak kerja Gak bakal digaji Jadi gak usah khawatir Kalau diperhatikan Uang kita juga mengalir deras temen-temen ya Udah di angka 360 Padahal tadi kita baru menggunakan 500 Nice gak tuh Nice bang nice Nah dengan uang kita yang ada di angka 360 dolar ini Kita bisa mengupgrade Pembesin kita ya temen-temen Supaya bisa muat lebih banyak fuel Mumpung harga fuel lagi murah Bang Aji bakal pesan dalam jumlah yang lebih banyak temen-temen Karena dari sini lah uang utama kita ya masuknya Udah 400 dolar Tadi harga upgrade cuma 250 kalau gak salah Baiklah Bang Aji bakal upgrade aja langsung temen-temen Upgrade gas station kita Oh scuba divingnya juga bisa di upgrade ya Oh belum bisa temen-temen Ini tangan centang ya Kita bakal upgrade warehouse Oh warehousenya yang bisa di upgrade Hmm gue gak butuh upgrade warehouse sih Kita belum perlu upgrade warehouse ya temen-temen ya Karena warehouse gue udah cukup sih untuk saat ini Oh tapi untuk upgrade Untuk tambah kapasitas bensin gue tetap harus upgrade warehouse temen-temen Jadi kalau kalian lihat disini upgrade ya Warehouse itu Nambahin kapasitas fuel 200 Jadi gue bakal upgrade warehouse tetap ya Supaya jadi lebih bagus Lihat temen-temennya jadi cakep kan Mantap ya Cucu mancun juga bahagia Melihat keadaan kita yang semakin baik Nah sekarang Bang Aji bakal isi bahan bakar ya Kita delivery bahan bakar Harganya lagi murah Kita bakal isi maksimal aja temen-temen ya Tapi butuh 600 dolar maksimal Reset order dulu 200 dolar Butuh 360 Uang kita abis sih ya temen-temen ya Gas kita sisa 44 Oke gue butuh uang sedikit Gue butuh uang sedikit Supaya kita bisa pesan minimal 200 lah Oke Uang kita sisa 300 dolar Kita bisa pesan gak ya 200 liter Kita coba ya Kebagian delivery lagi Fuel supply 200 liter Bisa temen-temen ya 100 Gue butuh 18 dolar lagi temen-temen Kita pesan minimal 200 dolar ya Ah ini ada yang dateng nih Pas banget nih Pas banget bahan bakar kita habis temen-temen Bang Aji harus segera pesan bahan bakar Kita ke delivery Fuel supply 200 liter Order ya Oke Lagi murah-murahnya temen-temen Bang Aji bakal Invest ke Bahan bakar nih Kebetulan misi kita adalah Melayani pelanggan 10 juga temen-temen ya Jadi ini ada 2 pelanggan Gue bakal layani aja langsung Minggir om Oke giliran bapak ini ya Kita bakal layani aja langsung Satu Dua Oke Nice-nice Terima kasih Oke kita bakal Nge-handle ini sekarang Oke 3 pelanggan Let's go Let's go Ada customer di area situ Fuel kita gak bakal cukup Karena fuel gue sisa Berapa gitu tadi Jadi Bang Aji bakal Buka itu dulu ya Buat Kedatangan fuel kita Sekarang kita Build review Perikitu Gimana kondisi gudang kita Sedap Eh kita bersih ini guys Kotor nih Ini kan gak kepakai sih Kita buang aja guys ya Biar bersih juga area ini Oke Kita ambil pakai tangan Kita buang ya Supaya area sini juga bersih Perlahan tapi pasti kita bersihkan semuanya Jangan sampai ada yang berserahkan Ada ikan di atas meja kocak Kita lihat gudang kita Oke gudang kita yang semula ada isinya jadi kosong ya Betulnya jadi lebih bagus dikit sih Kita bakal buka aja Nice-nice Semua berjalan dengan baik Kita buang ya Sekarang kita bakal Balik lagi ke sana Kita atur dulu ya Pengisian Bahan bakar disini Nanti jam 7 pagi Eh jam 8 pagi Karyawan kita bakal Send by disini guys ya Jadi kita gak usah khawatir Kita udah punya satu karyawan Sidaknya Oke Uang kita kembali di angka 150 dolar Not bad Not bad Nice-nice Oke Kebersihan kita itu setiap section ada guys ya Di area yang atas itu Area tempat jualan Yang kedua di area WC ya Atau toilet Nah kita bisa ngecek juga disini Kondisinya gimana Ini 70% Dengan kemungkinan meninggai 55% temen ya Kita sisa ada 2 doang temen-temen Scuba equipment kita Bang aja harus beli alat scuba lagi Kita taruh disini dalam jumlah yang banyak temen-temen Add to box shelf Oke kita butuh alat scuba ya Baja bakal pesan nanti Kita balik lagi temen-temen Gak ada pelanggan disini ya Itu apaan ya kapal ya Emang gue pesen barang Oh enggak Dia kabur ya Setelah ini Kita bersih-bersih dulu temen-temen ya Kita bersih-bersih dulu Oke sisa 3 pelanggan lagi yang perlu kita layani Let's go Setelah ini bakal ada fitur baru temen-temen pastinya Satu Dua Oke Dirty conveyor Oh harus kita bersihkan guys Conveyor-nya Bagus beli alat baru temen-temen Untuk membersihkan conveyor Oh ada lockpick temen-temen Kita bisa dapetin uang disini Ada cannon buat apa nih Bentar-bentar Kita bisa bersihin gak sih Oke conveyor-nya kotor katanya Cara bersihnya gimana ya Oke sebentar lagi bakal ada karyawan yang masuk temen-temen Jam 8 pagi Gue pengen liat dia bekerja Karyawan baru kita nih Semoga dia bisa bekerja dengan baik ya Oke let's go Enaknya kalau gue kerja sendiri Tipsnya ke kantong kita temen-temen Kalau kita punya karyawan Itu tipsnya masuk ke kantong karyawan kita Tapi gak apa-apa sih Oh Mana employee-nya Ini udah di occupied sama employee katanya Oh karyawan gue bakal bola-balai-bola-balai Dari sini ke sana guys Oh ini bagus sih temen-temen Jadi satu karyawan bisa kerja di dua tempat Mana dia Weh layani weh Ini weh Gue gak bisa layani disini Karena karyawan gue megang sini katanya Tunggu 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 Kemana karyawannya kocak Oh itu dia itu dia itu dia Oh jadi dia bakal ngerjain dua-dua temen-temen Wah ini bagus sih Jadi gue cuma butuh satu karyawan Untuk dua titik itu Dia bola-balik-bola-balik temen-temen Ide bagus Ide bagus Baiklah Kita mengurangi beban kerja kita ya Kita hanya jagain cash register sekarang Nice Iya macet coy Cara bersihnya gimana ya Gue lupa guys Oh gini Wah kacau ini guys Maaf ya maaf ya bu Tadi ada yang kejatuhan barangnya Marah dia guys Nah dia bakal lari kesana temen-temen Oke kita forsyin abis-abisan karyawan kita yang semula Hanya bekerja di satu titik Gue kirain ya Sekarang bekerja di dua titik Dia bakal bolak-balik-bolak-balik It's okay It's okay Ayo papol Belanja papol Gue hanya butuh dua orang lagi pelanggan Kita bakal menyelesaikan misi ini temen-temen Oh jadi kenceng conveyor gue Ternyata bisa kenceng ya Gue kira Memang lelet gitu ya Nice Nice Last one Last one Oke last one Abis ini kita bakal menyelesaikan misinya Satu Dua Tiga Wah bagus banget temen-temen Let's go Buset misi berikutnya susah sekali guys Oke jadi kita diminta untuk Purchase surfing stand Shower dan workshop untuk meningkatkan penghasilan kamu Aha 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 Oke kita gak usah khawatir ya Ini gue gak usah ngehandle kan Gak usah oke Jadi kita diminta untuk menambah fasilitas baru Tapi sebelum kita tambah Abang aja harus Membeli Kita coba upgrade deh Kita sekarang level 3 temen-temen Level 3 Kita bisa menambah fitur-fitur baru Wow Ide bagus nih Kita naik level 3 temen-temen Gas station kita naikin level 3 kali ya Kita bisa nambahin Employee Nambahin workshop Server Dan shower Oke oke Uang kita tipis tapi ya Kita coba pake ini dulu deh guys Pake lockpick dulu ya Lockpick dulu Kita pake lockpick dulu temen-temen Kalian ingat lockpick ini untuk apa Yah 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 Lockpick ini untuk pergi ke tempat Mobil-mobil yang ada disini Bisa gak sih Bisa sih Ini Oh ini di depan ya Ade tumus Pasit Oke Oke Ngerti-ngerti Mantap guys Dapet 6 dolar Oke Lumayan Dapet 6 dolar temen-temen Lumayan Dapet 6 dolar Ini harus master guys ya Ada papol Papol Maaf papol Papol Maaf papol Cara keluar gimana Oke papol maaf ya Gue cuman bercanda doang Itu mobil orang ya Fuel Dua-dua di handle Sama si karyawan ya Uang kita jalan terus Bentar Gue layani pelanggan lagi temen-temen Misi kita diminta untuk Ini temen-temen Misi kita banyak ya Kita harus melayani pelanggan Toilet Oh shower Oke Kita harus bikin shower Dan car repair ya temen-temen ya Tabar-tabar Berarti kita harus bikin tuh Supaya misinya bisa jalan tuh Gue masih penasaran guys Gue pengen cobain nih Lockpick lagi temen-temen Ha Kita butuh uang tambahan nih Please bisa dong Aduh Wah langsung gagal temen-temen ya Mampak Saya gak sengaja pak Kesel dia pasti ya Ini apaan nih Ada maling di pom bensinnya Ha 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 Sembari kita Mau nambah penghasilan Ya Mbak Ajay juga mau Memesan bahan bakar temen-temen ya Kita pesan bahan bakar dulu disini Supaya bahan bakarnya masih murah kan Masih murah Supaya kita dapat bahan bakar dengan harga murah guys Gue bakal nambah bahan bakar 400 dolar temen-temen Ini 500 dolar ya Kita order aja ya Supaya kita beli pada harga murah Kemudian jangan lupa kita juga mau beli Alat scuba guys Alat scuba gue udah pada habis Gue cuma bisa beli 3 disini Karena uang gue sangat tipis Oh bisa beli 5 sekarang Kita beli 5 dulu ya Insufficient fund Dimpat aja deh Oh ada fee ya temen-temen ya Oh my god Sekarang Pengiriman ada fee-nya temen-temen Tadi itu kan Gak ada fee-nya ya Sekarang pengiriman tuh ada fee-nya Oh no Bajay harus pesan barat dalam jumlah besar berarti Supaya kita gak habis uang dibayar fee Gitu Ya udah gak apa-apa lah Kita nyari duit-duit tambahan dulu sebentar Gue harus balikin modal dulu Ini mahal juga nih gue belinya nih Nah Dapet 30 dolar 4 dolar Kaget gue 4 dolar tau gak sih Oh dapet banyak nih 13 dolar Oh cepet juga tapi uangnya guys 3 dolar 4 dolar Wah enak temen-temen Enak juga Enak juga Kita manfaatin aja ya Lock pick kita selama bisa kita manfaatin Gak nanggung-nanggung Mobil polisi pun kita colong guys Kayak raya kita Eh jangan kelewatan Let's go Terima kasih om Terima kasih dapet tips ya Warehouse kit ada barang yang dateng Bahan bakar Tapi jangan lupa temen-temen Si karyawan ini ada jam kosongnya Jadi gue ketika dia gak ada Gue bakal kerepotan nih Dan kita harus bayar gaji dia juga Oke udah isi bahan bakar Sekarang masih hari kedua Kita sudah berhasil Mendapatkan uang Lumayan lah ya Kita punya fasilitas baru Dan segala macem Bahan aja bakal beli alat Untuk skuba temen-temen Karena gue takut skuba gue gak jalan ya Kita beli alat skuba 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian kita coba liat snacknya Masih pada mahal yang ini ya Yang mahal gak bakal gue beli sih Oh ini sama yang kemarin-kemarin Ada pesanan gue Belum gue confirm ya Oh pantes Kalau kita belinya banyak Gak ada bayar fee guys Gue baru sadar temen-temen Beli banyak gak bayar fee temen-temen Kalau belinya dikit Kena biaya fee Kita beli ya temen-temen Nice-nice Uang kita habis temen-temen Sisa 17 dolar Gue beli Barang-barang untuk jualan Gak apa-apa Setelah ini kita baru Naikin fasilitas ya Karena gue tadi ngisi bensin juga temen-temen Penting banget tuh bensin 9 dolar Terima kasih Terima kasih Penghasilan kita udah lumayan Kita bakal sapu-sapu dulu disini Oke Kita liat ya Berapa biaya yang dibutuhkan Untuk Membuat shower Dan tempat reparasi mobil Kita ke bagian upgrade Butuh 200 dolar tuh ya 200 dolar Oke kita nyari 200 dolar tuh guys Oke Setiap ada mobil datang Kita gunakan lopik kita dengan baik-baik Dan benar Oh ini master Ini enak nih Coba nih Siapa tau gue jago guys Aduh Susah banget guys Kalau master nih Oh Aduh dikit lagi Aduh Nyala dia Percaya nih Master Bisa bisa Percaya gini Aduh di area kiri berarti Susah banget guys Aduh gagal lagi guys Kayaknya bisa dapet Duit banyak tuh Kalau master tuh Oke oke Nantilah ya Sabar ya Harap bersabar teman-teman Kemampuan gue Dalam dunia Permalingan Masih Rendah Permalingan Barang kita sudah sampai disini Bang aja bakal ambil aja langsung Alat scuba kita yang penting ya Kita ambil Oke Nice Nice Kita menutup dolar Untuk mengupgrade Fasilitas Dikit lagi sampai Cepet banget ya uangnya Udah mulai kenceng uangnya Siap Lakukan tugasmu Bang aja bakal ngisi Produk dulu disini Produknya kayaknya gak usah Reve lagi sih Oke Yang ini habis banyak Oke Sekarang Gak ada yang bisa kalau kein Oh kita ke tempat scuba ya Gue mau letakin Alat scuba yang gue beli tadi Karena udah pada rusak Takutnya pada meninggal teman-teman Soalnya korban jiwanya Tadi udah ada satu ya Nah kan kita add ya teman-teman Add to box shelf Ada 4M baru sekarang Semoga ada pelanggan ya Tadi berarti ini sempat Tutup sebentar nih Sekarang kita ada uang di angka 233 dolar teman-teman Saatnya kita untuk menambah Upgrade-an ya Kita upgrade Gas station kita Wah cepet banget ya Kita langsung ke bagian upgrade Langsung upgrade level 3 teman-teman Buset cepet banget bang aja mainnya Kita bisa punya pneumatic hammer Workshop Surfing Nah ini di nih Let's go Sudah lebih besar lagi tokonya teman-teman Baiklah Sayangnya di game ini Kita gak bisa ini ya Gak ada level tokonya ya Seingat gue kita ada level tokonya teman-teman dulu Makin tinggi levelnya Makin ramai pelanggannya Oke ini makin besar sih Tapi ukurannya teman-teman Gak usah khawatir Karyawan kita masih kerja ya Nanti kalau udah gak kerja Baru Bang EJ Ini teman-teman Baru Bang EJ Handle semuanya Sekarang gue belum bisa handle beberapa titik nih Nah dia masih kerja tuh Berapa gajinya 40 dolar doang sehari Gak mahal sih Worth it lah Gak pada gue capek-capek Bola balik-bola balik ya kan Kita delegasikan aja beberapa pekerjaan yang Kecil-kecil seperti ini ya Oke ada dua barang Tuh dua Beres ya Sampahnya jangan lupa diangket Supaya gak recok-recok kali Para penjual Eh penjual Para Pelanggan ini Oke ada satu pelanggan lagi Let's go Kita harus melayani 25 pelanggan teman-teman Jadi tetap aja kita lakuin semua ini Sekarang uang kita diangka 150 dolar Oke 150 dolar Gue bakal coba nyolong-nyolong dikit teman-teman ya Untuk nambahin uang kita Supaya bisa bikin tempat shower Ini master Ini beginner Beginner dulu deh Apa beginner gampang guys Dapat berapa Dapat 7 dolar Lumayan teman-teman ya Aduh ini udah mau gerak dia Yang master ini Coba dong Please bisa dong Aduh susahnya guys Oh Aduh Bisa 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 Oh bisa guys 25 dolar Dan dapat painting teman-teman Wah keren Oke jadi kalau yang master itu Kita bisa dapetin Barang-barang Selain Uang teman-teman Oke si Kerja kita masih kerja ya Masih kerja dia Masih kerja Masih kerja Gak usah khawatir Kita ada 190 dolar teman-teman Kita dapet new mail Mailnya tadi kan Gak station makeover Oke Kamu bisa pindah Traskan dan cash register Oh bisa teman-teman Ternyata Kita dapet mail baru Oh ada syak juga disini Ternyata Jadi kita ada info Kalau ada beberapa Syak apa ya Ikan hiu yang berserakan Teman-teman Oh kita harus bikin Sirina juga nantinya Teman-teman ya Oh Kita bisa memburu Hiu nanti Keren banget teman-teman Tapi menggunakan cannon Teman-teman Oke baiklah Sekarang kita gak punya karyawan Gue harus pindahin ini ya Cara pindahnya gimana Gue belum tau cara pindahinnya Kayaknya ada alatnya deh guys Gue harus melayani pelanggan Karena karyawan gue Udah gak ada teman-teman Kita hanya butuh karyawan Sisa saat ini Yang si pagi dan si malam sih Untuk Ngelayani area Ini teman-teman Area Bahan bakar Kita bersihin dulu ini Oke wah Kacau ini Harus kerja semua kita Let's go Thanks 336 dolar Oke kita udah bisa upgrade ya Fasilitas baru Satu Dua Tiga Wah asik banget teman-teman ya Jadi kita Udah berhasil Melayani 8 pelanggan Boat feel aman Car feel aman Oke surfing equipment rental Kita harus fokus ke surfing dulu guys ya Bang aja bakal upgrade area surfing Ada area surfing nih harusnya Surfing teman-teman 250 dolar Untuk Merental Alat-alat surfing Oke kita bakal buka teman-teman ya Alat untuk surfing Gak cuman Ini teman-teman ya Menyelam Tapi ada juga area untuk surfing teman-teman Nice Nice Bang aja bakal liat ya Delivery Alat surfing Berapa harganya 30 dolar Kita bakal beli Kita masukin 5 dulu disini ya Oke Jadi kita harus tambahin alatnya juga teman-teman Kita dapet penghasilan tambahan dari surfing juga nih Wah keren banget nih Ada fitur baru surfing juga teman-teman Oke Karena misi kita adalah Menyewakan alat untuk surfing juga teman-teman Jadi gue prioritaskan surfing ini Oke Kita coba ya Delivery Product Surfing 5 biji Novi ya Oke gratis Gimana cara mindahin alat-alat Kayaknya kita harus beli equipment deh guys Ya tool Pneumatic hammer ini kayaknya teman-teman Untuk Mindah-mindahin barang Jadi bang aja belum bisa mindah-mindahin ini nih Kalau belum ada alatnya Gitu Oke baiklah 60 dolar Let's go Kita tambah-tambah duit dari sini Master semoga dapet lagi guys ya Eh 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 bisa tuh bisa tuh Dikit lagi tuh Sikit lagi padahal Ini master dulu guys ya Coba-coba Coba-coba Oh Oh 14 dolar doang teman-teman Padahal master loh Gue kirain dapet banyak teman-teman Cuma 14 dolar ternyata Terkena php gue Tadi dapetin barang bagus soalnya Kita bisa cincet-cet nanti Oke harap bersabar ya teman-teman Kita bakal coba untuk Melayani pelanggan ini dulu Setelah itu kita bakal ambil Alat server Jadi kita tambah satu penghasilan tambahan Uang kita bakal makin kenceng lah Eh Pergerakannya Oke Si karyawan kita suruh kerja aja Bukan lagi ya Oke aman ya Kita udah ambil alat Serving Ini mah namanya maruk teman-teman ya Semua usaha dibikin Tapi gak ada yang dipokusin Kocak gak tuh Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Namanya masih awal ya Alat surfing gue dimana ya Disini juga kah Bisnis surfing gue bukan disini ya guys ya Bukan loh Oh disana coy Di titik yang berbeda teman-teman ternyata Tempat surfing kita itu tuh Iya ini dia teman-teman Itu ya Wah keren Ternyata beda bangunan teman-teman Wih Boleh-boleh nih Tapi jauh banget jalannya ya Ada fitur jalan cepat gak sih Ntar baca cari tau teman-teman ya Baiklah kita bakal Oh meletakkan Sama seperti itu ya Konsepnya Kita masukin empat Nah Sama teman-teman ya Ada tingkat keamanan Renews Tiap sisa lima puluh persen Nah mulai ada yang rekrut Eh rekrut Sewa tuh harusnya ya Kita liat kalo mereka nyewa Gimana sih Ngantri disini Terus Siapa yang layanin pak Oh gantian Udah ada yang satu lagi Surfing guys Masimal satu orang doang soalnya Sayangnya kita gak bisa setting harganya ya Nah karyawan kita yang satu orang ini Kita coba ganti shiftnya lagi teman-teman Karena dia udah senang Udah Penuh lagi stamina nya Gue coba suruh dia kerja langsung teman-teman Gue layanin dulu ini biar cepet Coba kita layani ya Oke Kita coba suruh si karyawan Wih karyawan Lu ganti shift aja deh Ganti shift malam deh Kerja lagi loh Oh bisa guys Enak nih Jadi karyawannya bisa kita suruh kerja Siang malam Siang malam Selama dia udah selesai istirahat Ide bagus sih Ide bagus sih Jadi gue gak usah capek ya kan Nah dia bakal jagain disini teman-teman BTW Trailernya si karyawan Gimana ya Tempat dia Oh itu dia Itu dia Tempat tinggalnya dia disini guys Itu tempat istirahatnya dia Nah dia akan mulai kerja nih Oke bagus Bagus Kerja kau ya Nah si macek ini Bakal kerja Kita coba liat ya Kita bisa membuat Shower dan tempat Karypair teman-teman Oke Saya ingat gue Karypair itu sangat menguntungkan sih Baiklah Bang Aji Bakal langsung aja kali ya Bikin tempat shower ya 12 solar Oke udah mulai Besar penghasilan kita Kita liat teman-teman Sekarang harga Untuk shower Berapa duit Karena sewa kamar mandi pun Bayar di game ini ternyata Jadi Bang Aji bisa ke statistik Kita liat ya Di hari ketiga ini Revenue kita Ada dari service guys Service ini Kayaknya dari Toilet dan kawan-kawan deh Serving Uh Serving gede teman-teman Ternyata uang kita Dapatnya banyak dari Scuba diving dan surfing Teman-teman Wow Hari kedua Omset kita banyaknya dari mana Hari kedua Hari kedua Hari kedua itu Omsetnya dapat dari Serving dan scuba diving juga Teman-teman Hari pertama Gas ya Paling banyak Oh ini total ya Teman-teman ya Oh kita bisa Pilih total gini Oh gitu Di hari kedua itu Scuba diving dan gas Wah Gede banget untungnya Oke 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 Berarti Keputusan yang tepat ya Bang Aji bukan Alat untuk Alat untuk Ilah terbang Kocak Terbang Gua gak tau Pak Maaf Maaf Astaga Kita bakal bikin shower Kalau begitu Kita ke bagian Upgrade Nah kita bisa bikin Shower teman-teman Harinya cuma 150 dolar Sekarang kita bisa punya Tempat shower Orang bisa mandi Setelah scuba Setelah Serving Nice Waduh pada klaxon itu Kenapa Baiklah Bang Aji bakal liat ya Couldn't reach something Kenapa tuh Ini tempat showernya ya Tempat shower Tempat mandi Yes Cakep Wah makin gede aja nih Di sis kita Oke kita liat ya Apakah ada disini Masih ada dua ya Alat scuba kita Berarti Bang Aji harus stok Banyak alat scuba Dan alat surfing Karena penghasilan Sama kita itu Dari Dua itu Dan juga Bahan bakar kita Liat uang kita Udah diangkap 400 dolar lagi teman-teman Kenceng banget duitnya Oke Berarti Toko bukan prioritas Pertama kita ya guys ya Kita harus tau Mana yang paling Menghasilkan di bisnis kita Disitulah kita fokus ya Oke Bajah bakal Menambah Menambah Scuba Driving Equipment Kita bakal nambah Mempun harganya lagi murah Tuh bakal tambah 5 6 bahkan ya Alat surfing juga Gakak tambahin 4 kali ya Dua ini sangat penting Total harganya itu 240 dolar Kita beli aja Kemudian jangan lupa Kita bakal Membeli bahan bakar Sekalian Oh udah naik harganya guys Jadi 200 dolar Yaudah kita beli aja deh 100 liter ya Harganya mulai naik Tapi masih di bawah harga pasar Uang kita kembali ke angka yang cukup rendah Tapi gak apa-apa Yang penting kita punya shower sekarang Tinggal bengkel Setelah ini kita bakal bikin bengkel Bang aja coba cek dulu harga bengkel Berapa duit Bengkel Kita upgrade Kita liat bengkel teman-teman ya Bengkel Butuh 250 dolar Wah ini lumayan gampang teman-teman ya Dan ini bakal menghasilkan Super banyak duit nantinya Oke Baiklah Kita Menggunakan lockpick dulu Gue pengen balikin duit gue dulu ya Lockpick 150 dolar Gue belum dapet 150 dolar nih Dari Dari semua ini Ilah kok ancur Kocak Iya Gagal guys Beginner Apun Bang EJ Gimana nih kau Katamu skill Nyolamu hebat Datobat guys Mohon maaf ya Kita sekalian bersih-bersih Supaya Pembayasit kita jadi rapi dan keren Teman-teman Haha Oke Sangat baik sekali Kita langsung aja Nah Tujuan gue Pesen Bahan bakar sekalian Supaya Sekalian gini loh teman-teman Kita ngambil Alat-alat tusku Badan lain-lain Ya sekalian bahan bakarnya datang Jadi gue gak kerja bola balik 2 kali Uang kita udah diangkat 100 dolar Dan gak usah khawatir Karena bahan bakar kita sudah terisi Walaupun gak penuh Dan juga alat-alat diving Dan ini kita Udah gue sediain semua gitu loh Sayangnya dia gak bisa otomatis ya teman-teman Bang EJ tetep harus ke TKP Untuk mengisi Stok perlengkapan baru ini Sayangnya ya Semoga nanti bisa otomatis sih Diangka 200 dolar Kebersihan aman Semuanya aman ya Nah kita tambahin lagi Yap Nah kematiannya gak banyak ya disini ya Uang kita 210 dolar Kita butuh 40 dolar lagi teman-teman Untuk buka bengkel Sama modal Untuk beli Alat-alatnya Itu butuh modal lumayan banyak Jadi Bang EJ bakal ngumpulin 500 dolar dulu Sebelum kita membuka bengkel Oke disini aman ya Aman Pelanggan sangat senang disini Gak ada masalah Oh surfing equipmentnya Masih aman ya Surfing equipmentnya itu Gak gampang ancur sih Kalo gue perhatiin Kita bisa ngeliat gak Orang yang lagi surfing Gak bisa ya teman-teman Sayangnya di game ini Kita gak bisa ngeliat ya Orang lagi surfing Orang lagi ngapain Gitu loh Kalo bisa kan enak ya Jadi lebih realistis gitu Jadi ada yang surfing disana Gak ada teman-teman ya Sayangnya Kita cuma ngeliat Fasilitas kita doang Dan orang Lalu lalang teman-teman Oke udah 300 dolar Sangat cepet ya Gak ngapa-ngapain gue Cuma dapet dari uang sewa tuh Nah uang service 1,5 dolar Ini ada sampah penuh Sabar Kita layani pelanggan dulu ya Setelah ini gue bakal Manggil tukang ambil sampah Layani pelanggan Let's go Hanya satu barang doang ya Eh tiga barang doang Satu Dua Tiga Let's go Kita manggil tukang sampah dulu teman-teman ya Oh bang aja lupa Kita bisa ngambil pinjaman guys Kita bisa ngambil pinjaman Kita bisa ngambil pinjaman guys Ada yang 1000 dolar Ada yang 2000 dolar Oke 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 Ini sangat bagus teman-teman Karena Bang AJ pengen Coba ngambil pinjaman Oh Gue baru ngecek karyawan gue Ternyata lagi istirahat guys Karyawan kita lagi istirahat Bang AJ harus kerjain semua sendiri dulu Bang AJ bakal ngambil Pinjaman usaha teman-teman Supaya perkembangan kita Lebih signifikan lagi nih Karena kalo gue liat Keuntungannya tuh sangat signifikan guys ya Selama kita gak beli barang konsumsi Ini bakal enak sih Pekerja kita mumpung lagi nyantui ya Kita bakal suruh dia kerja lagi setelah ini Eh Jangan lompat Kocak Bisa lompat gitu dia Karena kotor ya Oh kalo kotor bisa lompat-lompat guys Gue baru inget Eh Jangan lompat Aduh asal Kocak Eh Kok disitu Ngakak guys Woy karyawan Lo kerja lagi ya Lo kerja siang malam aja lah Udah Baik Pagi Kerja lagi Oke Kerja lagi dia teman-teman Aman-aman ya Bang AJ punya 500 dolar Bang AJ bakal ngambil pinjaman bank Teman-teman Kita ngambil pinjaman bank Request loan Kita ambil yang 1000 dolar dulu aja Tapi kita harus bayar 1400 dolar Bentar-bentara Jangan dulu Jangan dulu Ternyata bunganya luar biasa teman-teman Kita upgrade dulu Kita punya 500 dolar sekarang Kita upgrade area workshop teman-teman Workshop Sekarang kita bisa Punya Bengkel Ha ha Wah Ini terlalu brutal sih Langsung ya Satu episode kita punya segalanya nih teman-teman Oke Kita langsung aja Pergi ke bagian delivery pastinya Untuk membeli part Spare part dari perlengkapan kita Beli dulu ya 1, 2, 3, 4 Wah kita 300 dolar Kita harus cek disini guys Ini udah 155 dolar Atau 2, 3, 4 Atau 2, 3, 4 Oke Kita butuh 40 dolar lagi guys ya Supaya bisa beli semua ini Oke Pelangkannya disini dilayani sama Karyawan kita ya Ayo karyawan Kerjain cepat Gue butuh uang nih Untuk pesen tadi 4, 4, 4 Uangnya kurang nih Mending gue Bongkar mobil polisi dulu nih Bisa dong Intermediate doang nih Aduh skill gue udah Menghilang guys Kemampuan gue kayak mana Ini Gue udah topat guys Kemampuan maling gue udah berturun guys Oke dapet nih Oh dapet poster guys Dapet poster dari tempatnya Pak Pol Terima kasih Pak Pol Oh kita bisa Nambahin dekorasi Buat toko kita ya Seperti poster-poser Dan kawan-kawan temen-temen Gue baru inget Udah ada customer Di garasi temen-temen Padahal gue belum punya bahan Kita beli dulu ya Delivery part Ayo cepet beli Sebelum pelanggan kabur 1, 3, 4 Beli 4 masing-masing ya 5 nih Cukup deh 5 nih Keluar dapat 400 Kurang dikit Oke Pak Jay udah beli spare part Untuk Barang di bengkel ya guys Kita coba cek Bengkel gue dimana Oh bengkel gue disini temen-temen Ada pelanggan disini Ini bengkel gue ya Oh iya ini bengkel gue temen-temen Udah ada pelanggan Kita bisa ngecek dulu ya Cek dulu Waduh Harus langsung mulai coy Aduh gue gak punya bahan coy Cari penyakit Cari penyakit Cari penyakit Bu Bu Tunggu ya bu ya Bu Tunggu bentar ya bu ya Mabup Saya gak sengaja bu Tadi kenaik Ininya Gue belum berencana Untuk memperbaiki dulu ya Gue sengaja gue naikin Supaya lo gak kabur bu Kayak orang jualan beneran ya Bentar ya bu ya Barangnya lagi otw Sesat ini temen-temen Oke pelanggan kita udah mulai banyak Gue harus rekrut karyawan Satu untuk di garasi temen-temen Cash register Gue gak mau nyewa karyawan dulu Karena menurut gue itu Kita belum dapetin uang banyak Dari supermarket temen-temen Rugi kita Oke udah sampai Sabar ya ibu yang di garasi Ngaka Ngaka Sadis ini temen-temen Bu sabar ya bu Oke udah datang ubahannya bu ya Sabar sabar Saya bakal Langsung melayani ibu dengan bahaya dan benar Wah seru banget temen-temen Banyak banget yang harus kita lakukan Gue gak tau apa yang bakal terjadi di next episode Tapi kali ini gue harus nyelesaikan misinya semua ini dulu temen-temen Ada banyak misi yang harus gue selesaikan Oke bisa kita selesaikan sekarang Yap Alatnya dimana ya Gue udah lupa caranya guys Apa gue harus beli alat dulu ya Seingat gue gak perlu deh Place Left button Oh gue harus ngambil barangnya langsung temen-temen Gue lupa Gue letakin dulu Lupa guys Place all Harusnya gue letakin dulu guys Pikun gue pikun Pikun gue lupa Kalau kita harus letakin Semua alatnya dulu Nah Gitu Baru kita bisa kerja Ambil ban Gini ya Aduh lupa 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 Maaf ya guys ya Udah lama kita gak Perbaiki ban Copot dulu bannya Ya kan Taruh ban baru Kita liat nih Uangnya banyak nih guys Mantap Kemudian kita ambil scratch remover disini Kita bersihkan ya Supaya Hilang nih semuanya Liat Ke 110 dolar Let's go boys Kita dapet penghasilan baru ya Berarti kita butuh setelah karyawan baru temen-temen Untuk mekanik Gue liat ya Karyawan kita skillnya meningkat Seingat gue Kalau kita rekrut dalam jumlah yang Eh jumlah Jumlah jangka waktu panjang Dia bakal makin hebat guys Kita ke employee Kemampuan dia Info Fueling dia itu Udah level 6 guys Nah kan Kita mending rekrut yang harganya murah Ya Tapi dia makin lama makin pintar temen-temen Si macik ini top global di Fueling Sekarang Pak Haji bakal Membeli rumah baru Harganya 500 dolar Ya Gue cek dulu Kita punya stok barang gimana Fuel kita Masih sisa 160 Oke Gue pengen liat dulu ya Garasi kita gimana tuh Garasi kita bakal sering ada pelanggan Kalau sering Pak Haji bakal rekrut karyawan Kalau enggak Oh bakal sering guys Lihat tuh Udah mulai sering temen-temen Fuel gak usah dipikirin ya Garasi ini nih Gue harus rekrut karyawan temen-temen ya Oke bu sabar ya Saya bakal melayani kamu dengan baik Dan bener Minggir Roda doang ya Aduh roda doang Enggak bu Enggak tau ya Kalau cepet dapet duit lebih enggak ya Oke Copot Kita pasang lagi rodanya Uang kita udah 600 Masalahnya kalau enggak ada pelanggan Tetap kita bayar gaji kayaknya Iya enggak sih Sampahnya penuh temen-temen Kita bakal buang sampah dalam dulu Wah capek juga dia Bola balik-bola balik temen-temen ya Si pecel lele 675 dolar Gue kayaknya bakal rekrut satu karyawan Untuk fueling lagi kali ya Karena car repair gue masih bisa kerja sendiri temen-temen Oke Baju bakal coba Rekrut karyawan lagi Si employee kita langsung aja Beli satu rumah baru Seharga 500 dolar Oke Luar biasa Langsung ada dua karyawan kita temen-temen Kita hire temen-temen Ada dua karyawan Satu jadi Cash register Satunya John ya Yang bisa apa saja Kemampuan repairingnya lebih mahal ya Gaji si John Charlotte ini lebih serba guna sih Wanita ini bisa jadi cash register temen-temen Level dua cash registernya Tunggu sebentar Tunggu sebentar ya Tengah aja masih galau nih Barang udah mulai banyak nih orang belanja nih Kalau mulai banyak kita mulai bisa Untung besar dah ya Dari jualan produk Kita lihat dulu produk kita Waduh masih gak habis-habis guys Produk kita itu gak habis-habis loh gue perhatiin Temen-temen Ada Hugh Ada Hugh guys Mana Hugh nya Waduh temen-temen Ada Hugh King of the sea shark Lagi muncul di sekitar sini The only way dengan menggunakan cannon Beli cepatnya Sebelum dia membunuh customer kamu Oh no guys Bajars Ngambil pinjaman Ngambil pinjaman dulu Mingambil pinjaman 500 dolar Accept Oke terpaksa gue ambil pinjaman temen-temen Untuk membeli cannon guys Beli cannon Oke kita punya cannon sekarang Cannon ini Cannon 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 Dimana Mena Left button to start firing Dimana Dimana Hugh nya Uh bisa tembak gitu guys Uh itu Hugh nya guys Waduh Hugh Ada Hugh Rasa-rasa temen-temen Oh no Gede banget Oh my god Oh my god Kamu jangan ngegaru rejeki gue doang Please Hugh Guys Wah itu Wah dimakan guys Oh no Kamu kenapa memakan Uh Uh Ayem gue GG guys Ayem banget aja Kayak dipilm-pilm guys Wow Kita selamat temen-temen Baiklah Gue berhasil menaklukkan si Hugh Tapi gue harus membayar uang pinjaman sebesar 800 dolar dalam 15 menit temen-temen Oh my god Sekarang kita lagi fueling Oke berarti gue ngurus garasi aja disini Baiklah baiklah Sebenarnya uang gue dari sewa itu bakal tetap ada ya Seru juga temen-temen Ada hal baru seperti ini ya Oke kita bakal ambil alat untuk bersih-bersih ini Dan kita bakal ganti spionnya nanti Oke Mantap boss Wah Gue kangen banget sih sama game ini Let's go Beres Kok belum? Oke udah ya Ganti spion Ganti spion Ganti spion Nah Ganti dulu spionnya ya Lepas semuanya Ganti spion baru Oke Roda juga Roda juga Jangan lupa nanti rodanya harus kita buang nih Banyak kita buang nih Jangan lupa kita ada pinjaman 800 dolar Jadi Nah uang yang kita dapatkan ini adalah Oh banyak sampah disini kocak Waduh karyawan kita lagi istirahat Gue harus ngisi bahan bakar nih Cash register kita udah mulai ramai guys Gue udah butuh nih cash register nih Saatnya kita fokus ke cash register kali ya Gue sekarang fokusnya jadi mekanik kali temen-temen ya Udah bagus juga sih Tapi satu pelanggan untungnya masih belum gede nih ya Apa kita harus tambah variasi produk ya Supaya uangnya lebih besar temen-temen Iya sih 800 dolar harus gue sediain Sekarang udah 700 sih Kita masih bisa gunain uangnya Nanti sisa 5 menit baru gue fokus untuk Nyimpen duit Oke Very good Very good Let's go Uang kita udah banyak lagi temen-temen Gak usah khawatir Gak usah khawatir Let's go Woohoo Garasi udah ada pelanggan lagi Ini brutal temen-temen Kalo gak ada karyawan bisa gila nih ya Oke kita rekrut karyawan aja udah Kita langsung aja rekrut temen-temen Gue gak peduli lagi Kita langsung rekrut hire Bapak John ini ya John Kamu pergi jadi mont Sebenernya dia Gajinya lebih mahal daripada si Charlotte guys Kalo dia jadi montir Cuman aneh aja kalo perempuan jadi montir ya Dengan tampang seperti ini kurang cocok kayaknya Oh ya 3 menit lagi bakal ganti temen-temen Oke kita tunggu dulu deh 3 menit temen-temen Bakal ada karyawan baru yang bisa kita rekrut Aduh Fuel kita juga sudah mau habis temen-temen Banyak aja bakal beli fuel dulu disini Wah ini banyak banget sih masalah kita Beli fuel Beli fuel dulu order langsung aja Fuelnya Gue beli fuel ya Kemudian kita bakal beli Part juga temen-temen ya Masih-masih 2 aja Oke Uang kita habis total 18 dolar doang guys Gue harus ngumpulin uang nih Supaya 11 menit lagi Kita bisa bayar hutang Oke Sabar ya Nanti roda dan Spion Roda kita udah mau habis nih Oke Nah bot Fueling lagi Aduh kita harus segera punya karyawan sih ini Repot banget gak ada karyawan Oke Baiklah Ambil spion Nanti kalau gue Ada waktu gue main off air sih guys Supaya kita punya stok bagus Dan misinya juga Tercicil gitu loh Tapi disini gue bakal memasangin misi ini sih Dikit lagi temennya Sisa dikit banget nih misinya Dan bakar kita sisa 50 liter doang Let's go Thank you brother Layani pelanggan dulu Biar cepet Wah ini multitaskingnya parah sih ini Satu Dua Tiga Great job Oke Uang kita udah di angka 200 dolar Cepet juga tuh Baru habis Udah 200 lagi nih Oke Fuel status is low Nggak usah khawatir Udah bang aja prediksi Udah datang Isi bahan bakar Oke Tenang temennya Kita segera punya dua karyawan Ya Kemungkinan semuanya bakal lebih Nggak saya etik ini Khususnya di bagian garasi Dan bagian fuel Nanti kita fokusnya ke supermarket dulu Jadi next episode kita bakal Ngembangin supermarket kita menjadi lebih bagus ya Supaya bisa ngasihnya lebih banyak uang Saat ini sih Gue bakal liat ya Omset kita utamanya dari mana Kita bandingin ya Kita fokus ke yang omsetnya paling gede dulu Cepetan lama bener ini Isinya temennya Isinya lambat banget Ya ampun pak Cepet pak Nggak bisa om Itu pompanya emang segitu Customer kita penuh semua ini pak Aduh Kacau ini bapaknya Oke beres ya Oke karyawan kita udah selesai siratnya Kita langsung rekrut aja Suruh kerja temennya Kita ke employee Kamu kerja malam ya Kerja Yap Dia bakal kerja Kemudian kita bakal rekrut karyawan 4 detik lagi guys 3 detik bakal ada karyawan 2 1 Tara Oke karyawan baru Charlotte dan John lagi Apa bedanya bambang Kena prank gue Kurang asem Gue rekrut John aja guys ya Oke John Bakal kita taruh di bengkel John Yang baru ini ya Kita kasih kerja malam Primary job Dan secondary job Dia bakal di bagian Repair car Dan fuel car temennya Jadi kalo repair car kosong Dia ke fuel car Dia tukar-tukaran sama si Macie Oke Auto pay aja Gajinya supaya gue gak usah mikirin gaji temen-temen ya Nah jadi garasi Dan bagian fuel Kita lepas tangan Sekarang kita fokus di bagian kasir aja Ya karena kita udah ada 2 pekerja yang Siap bekerja untuk kita Ini gunanya punya duit ya guys ya Punya duit Kalo kita kerja sendiri semua Buat apa Capek-capekin doang Kecuali profesi kita Memaksa kita untuk itu ya Misalnya save Ya kalo save itu Kalo pindah tangan tuh agak susah ya Rasanya beda guys Jadi gue memaklumin ya Kalo save itu masih kerja sendiri Nah enak nih temennya Penghasilan kita sudah Oh manius lah Ini gak usah kita handle lagi guys Nah Lihat tuh Ada pekerja disini Ya dia bakal ngurusin ini Gitu kan Oh dia kalo kerja baru salarinya jalan temen-temen Enak dong No equipment at Windsurfing rental Wah udah habis temen-temen Alatnya Bang aja udah sediain sih Nah 3 area ini Udah gak usah kita atur ya Area Sewa Bukan sewa ya Gas Buat Boat Buat mobil Dan Buat reparasi Wah enak banget ini Hidup kita udah nyaman temen-temen Oke Kita letakin aja barang-barangnya At all Nah Beres Sekarang kita hanya perlu melayani pelanggar 4 lagi Dan 1 Surfing equipment rental Misi kita selesai Kita masih punya waktu 7 menit ya Untuk mengembalikan uang 800 dolar Baiklah Disini Bang Aji Bakal langsung aja Lihat mail kita Ada mail baru Cannon Oh mungkin cannon ya tadi ya Kita udah berhasil menembak sih Tadi Kita ke Management lagi Kita lihat ya Wah sekarang kita punya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 bangunan temen-temen Buset Banyak banget coy Kita ke bagian upgrade Nah Tentunya kita bisa upgrade warehouse temen-temen Harganya 500 dolar Untuk naikin kapasitas Saat ini gue belum butuh kapasitas tambahan ya Jadi gue bakal nunggu Misinya selesai dulu aja Tapi kalau kalian perhatikan Si Cuncu mancunya mulai marah guys Ya udah angka 46 Itu agak berbahaya sih Kita lihat ada ikan gak nih Kita bakal nyelamatin ikan dulu Kalau dia marah temen-temen Biar gue gak Meleduk-leduk nih Toko gue Dimana sempat mendapatkan kokonat ya temen-temen Atau kelapa Jadi dia sempat bilang Kita bisa ngambil kokonat Kita letakin disini temen-temen Supaya bisa membahagiakan si Cuncu mancunya Kondisinya kalau seperti sekarang Gue gak tau nih Apa yang harus gue lakukan Gak ada kokonat soalnya Mulai ngamuk dia temen-temen Gak ada ikan lagi Udah gue buang-buangin ikannya Kocak Ini gue bersih-bersih dulu guys ya Sekalian kita bersih-bersih dulu Nyicil-nyicil Sisa misi di customer register doang Kita butuh 3 pelanggan lagi di customer register Oke nice Thank you brother Produk kita juga masih banyak temen-temen ya Apakah kita harus tambah lemari Supaya bisa menambah jumlah pelanggan Mungkin juga sih Oke terima kasih ibu Udah datang disini Satu Dua Tiga Disini pinjamannya terlalu cepat ya Disuruh ngembaliannya temen-temen Gue agak takut sebenernya Menggunakan uang dari pinjaman ini Gue pengen beli perlengkapan sebenernya Pneumatik hammer ini Wah ada airbrush dan ada vakum temen-temen Keren juga ya Ada beberapa alat baru Bensin kita masih banyak ya Bahan bakar kita masih banyak banget Harganya lagi turun padahal Gak ada masalah sih Tinggal beli part mobil doang sih temen-temen Ah kayaknya barang di garasi kita habis nih Barang aja bakal beli part di garasi ya Masing-masing 6 Total kena 550 dolar Oke Gue liat itu customer at garasi itu gak hilang-hilang Oke kemungkinan barang garasi kita udah mulai habis temen-temen ya Jadi gue bakal beli alat garasi Masalahnya adalah cuncu mancu Rage-nya meningkat terus Oh no Gimana cara menurunkan cuncu mancu Rage-nya Coconut Coconut Dimana gue bisa dapetin coconut Disini kah? Kita pake cannon kah? Waduh gue sembarangan nembak Luar Waduh gak ada temen-temen ya Coba kalau tembak ke lantai Wah bisa terbang guys Wah Wah asik banget guys Kita bisa bergerak dengan cepat menggunakan fitur ini Wow Oke guys Gue harus manfaatin sih fitur ini Ternyata kita bisa manfaatin seperti itu ya temen-temen Alat scuba-nya habis Kita coba guys ya Menggunakan fitur ini Langsung nyampe temen-temen 1000 IQ gameplay Wah Oke Wah asik banget bisa gini temen-temen Oke gue ada barangnya tinggal masukin Hahaha Wih asik banget temen-temen Bisa kayak gini ya Yeeha Hahaha Guys Wah rusak banget ini game kocak Bisa kayak gini dong Oke misi kita bakal selesai Sisa satu pelanggan lagi harus kita layani Oke Waktu sisa tiga menit Gue harus sisain 800 dolar guys Ini gak lucu sih Kalau gak sampe Lead gue Let's go let's go guys Oke uang kita sisa 637 dolar Kita butuh dalam tiga menit 800 dolar Makanya bisa lah Kita harus berpikiran positif ya Oke aman 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 Oke udah 700 dolar aja ko Aman 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 Sisa satu pelanggan yang perlu kita layani Kita bisa Wah Wah Yeeha Langsung nyampe TKP temen-temen ya Let's go Om Belanja om Sisa satu lagi pelanggan yang harus gue layani Supaya misi gue selesai Dan kita bisa membuka Fasilitas baru yang lebih baik temen-temen Oke seru juga sih Kita dikasih gold seperti ini Jadi Gak terlalu kemana-mana gitu loh Maksudnya Cuncum mancur ridge nya ini loh Gimana cara menurunkan Cuncum mancur ridge Gue panik nih Tapi gak apa-apa sih Gue pengen cobain kasih maksimal juga ya Supaya temen-temen bisa ngeliat Apa yang bakal berubah Kita kasih registernya Misi terakhir kita temen-temen Baiklah bapak Terima kasih sudah mampir Eh eh Task complete temen-temen Kita ada misi yang berbeda Yap Kali ini kita diminta untuk Membuat car wash Oke ini makin nger Teri aja challenge nya ya Kita diminta untuk membuka car wash Tempat untuk bersih-bersih mobil Nah Karena Bang Aja udah main dengan Durasi yang amat sangat lama temen-temen Dan kondisi keuangan kita juga Udah lumayan sehat Yap kita udah bisa bayar pinjaman 800 dolar dengan uang kita saat ini Kondisi stok barang juga terjaga Bang Aja juga mendapatkan fitur baru Menggunakan ini ya kan Bisa lompat-lompat jauh Luar biasa Kita juga udah ahli dalam Mengambil barang orang Lihat deh dia mau berangkat ya Jangan jalan dulu pak Jangan jalan dulu pak Jangan jalan dulu pak Gue ambil dulu isi lu Bakasih lu Hahaha Terima kasih ya pak ya Sekarang kita ada yang istirahat Satu Nah nanti gue bakal main dulu deh Bentar kali ya Supaya next episode Ya setidaknya kita udah bisa Membuka beberapa Fasilitas baru Tapi gue liat dulu deh Cuncum mancur race nya Bakal naik apa enggak Sekarang gue cari tau Gimana cara nuruninnya ini ya Jadi temen-temen Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menemani Bang Aja di serial yang satu ya Ini seperti ini Bakal jadi serial yang seru Karena dalam setiap episode kita udah berhasil Mengembangkan Bisnis kita dengan cukup signifikan Sekian aja untuk video kali ini Jangan lupa di like videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sekali lagi Moana maaf lahir dan batin Buat temen-temen semua yang merayakan Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax